Harusnya saat ini Budi yang menduduki posisi mandor Tapi karena keterampilan Budi tidak berkembang Maka dia suka rela tetap ada posisi semula sejak awal sebagai karyawan biasa Sehingga membuat teman pekerja asing dari negara lain mengambil posisinya Karena bisa mengemudi dan menjahit kasur kualitas tinggi Bayaran bulanan atau tambahan dapat dituntut naik jika karyawan dapat mengembangkan keterampilannya Dan jika tidak, maka akan tetap sama dengan bayaran bulanan karyawan baru Diki tidak begitu menyoalkan soal bayaran Baginya yang terpenting adalah kenyamanan tempat kerja dan tempat istirahatnya Setidaknya untuk saat ini, kebijakan tersebut mungkin berbeda di perusahaan atau pabrik lainnya Yang menimbang kenaikan gaji dari lamanya Seseorang bekerja Diki semakin memahami pekerjaannya setelah beberapa minggu bekerja di sana Kecepatannya mulai terlihat dapat mengimbangi pekerja lokal di sana Sekalipun hal tersebut sering diingatkan oleh temannya agar jangan meniru Seperti orang Korea kalau tidak ingin mati di sini Ada benarnya, tapi Diki tetap tidak bisa berpura-pura Dan terus berusaha semaksimal mungkin sesuai kemampuannya Banyak terjadi kasus kematian pekerja asing karena kelelahan Yang memicu beberapa penyakit kronis seperti serangan jantung Terkadang Diki juga sempat berpikir tentang itu Tapi bagaimana lagi, dia benar-benar tidak bisa mengurangi kecepatannya Kecuali ketika tidak enak badan Selain itu, dimanapun orang pekerja pasti akan memiliki resiko Baik jangka panjang dan jangka pendeknya Hal buruknya, tipe pekerja seperti Diki seringkali disebut sebagai pekerja yang sedang mencari muka Atau mencari perhatian atasannya Tapi Diki tidak terpengaruh dan tetap menjalinnya dengan apa adanya Kekuatan orang memang berbeda-beda Dengan pengaruh usia atau faktor lainnya Maka Tidak bisa menuntut yang lambat agar bisa cepat Dan yang cepat untuk memperlambat Dibutuhkan peran mandor yang benar-benar bijak Dalam menilai para bawahannya Terima kasih telah menonton!